Piring Aneh Panji punya seorang nenek yang tinggal di desa Panji biasanya memanggilnya Dadong, yang artinya nenek Pada suatu hari, Dadong menelponnya Dadong akan mengirim hadiah untukmu, Panji Panji sangat senang, namun penasaran Hadiah apa yang akan dikirim Dadong? Ketika kiriman hadiah itu datang, Panji sangat heran Ternyata Dadong mengirim sebuah piring tembikar yang berbentuk aneh Ukiran di tepian piring itu juga lebih aneh lagi, pikir Panji Ada ukiran jerapah berkulit setrip-setrip seperti sebra Ada ukiran monyet dengan bulu bagaimana cantutul Buaya berkulit hitam putih Hewan-hewan lainnya yang aneh Bu, aku tidak suka piring ini, kata Panji Oh, ibu suka sekali Ini piring yang cantik Cocok sekali kalau diletakkan di meja makan kita, kata ibunya Ibu Panji lalu meletakkan piring itu di meja makan Pada pagi hari, ibu mengisinya dengan kue laklak untuk sarapan Bentuknya seperti serabi hijau, di bagian atasnya ada kelapa dengan gula merah Panji bertugas membagi kue laklak itu ke piring ayah, ibu, dan piringnya sendiri Siangnya, ibu mengisi piring aneh itu dengan sate lilit Panji bertugas membaginya ke piring ibu dan piringnya sendiri Ayah tidak ada karena sedang bekerja Malam harinya, ibu mengisinya dengan buah-buahan Panji kembali bertugas membagi buah ke piring ayah, ibu, dan piringnya sendiri Hari demi hari berlalu Panji terus bertugas membagi aneka makanan dari piring aneh itu Ups, tapi kini Panji tidak lagi merasa kalau piring itu aneh Suatu hari, Panji menulis surat untuk dadong di desa Terima kasih untuk hadiah piring dari dadong, aku sangat suka Panji memang suka dengan piring itu Ia berpikir piring itu adalah piring terindah di dunia Mombi, sahabat kita Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab